Mengenai dugaan rasis terhadap Nathalie Spigae, maka pihak Polda Papua serta Mabes Polri dengan cepat telah bersinergi menangani kasus ini. Kapolda Papua Irjin Pol Palus Waterpau menjelaskan, dengan adanya kejadian tersebut yang telah diviralkan, maka Polda Papua langsung membuat laporan ke Mabes Polri. Dengan hal tersebut, siber Mabes Polri langsung bekerja cepat untuk mengungkap kasus ini. Ujaran kebencian yang duga dibuat oleh seseorang di Jakarta terhadap saudara Nathalie Spigae, ya saya pikir kami cepat bersinergi. Begitu ada kejadian seperti itu yang diviralkan, kemudian kami juga melaporkan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan juga menanggapi itu dengan cepat, sehingga memerintahkan fungsi-fungsi terkait, pertama dalam hal ini cyber untuk terpadu antara Papua-Papua Barat dan termasuk di Jakarta dan Mabes Polri untuk bekerja cepat mengungkap ini. Dan saya dengar tadi malam laporan dari Pak Wapak Polda, itu sudah, tersangka sudah dibawa ke Baris Krim dan diperiksa. Beliau juga menambahkan, hingga saat ini tersangka sudah dibawa ke Baris Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya, Polda Papua serahkan kepada Mabes Polri dengan melengkapi beberapa pengaduan daripada pihak korban di Papua. Dari Kota Jepura, Papua, Calvin Erari, JTV mengabarkan.